Halo selamat siang, hari ini saya tergerak untuk membahas tentang Shine Muscat series ini saya ada Black Shine Muscat, terus ini Red Shine Muscat, yang ini Green Shine Muscat ini saya mencari di literatur-literatur di medsos ataupun di yang lain saya gak nemuin nama ini Red Shine Muscat dan Black Shine Muscat yang saya temuin selalu kalau nulis Black Shine Muscat atau Red Shine Muscat yang selalu muncul adalah Green Shine Muscat karena yang namanya Shine Muscat ini cuma satu yaitu yang dikembangkan di Jepang pada tahun 1997 di institut, apa yang namanya ya, di Akitsu institut, bentar saya buka contekan dulu ya nih, di institut nasional ilmu pohon buah di Akitsu Jepang National Institute of Fruit Tree Science Vineyard in Akitsu Jepang ini pada tahun 1997, jadi mereka mengembangkan dari Akitsu 21 dan Hakunan lalu tahun 1999 diuji coba dan ditanam di 30 lokasi di Jepang lalu pada tahun 2003 dilepaskan ke petani komersial untuk ditanam dan pada tahun 2006 didaftarkan sebagai Shine Muscat namanya gitu ceritanya lalu sesudah itu dibawa ke China dan Korea di China namanya menjadi sunshine rose dan sunlight rose jadi yang namanya sunshine rose yang dari China itu adalah anggur yang sama ya dengan Shine Muscat hijau warnanya yang saya bingung ini Red Shine Muscat dan Black Shine Muscat ini apa sebetulnya dan dikembangkan dimana gak ada ininya artikalnya artikalnya saya harus cari kemana coba kalau udah kayak begini ini yang Black Shine Muscat nama lainnya katanya Shine of Fuji Shine of Fuji jadi anggur di Jepang ini anggur-anggur di Jepang cuma satu anggur yang berhubungan dengan gunung Fuji yaitu Kyoho Kyoho tahu ya yang warna hitam ya yang besar itu kenapa karena itu salah satu anggur tertua di Jepang dan ditemukan di gunung Fuji gitu maknyama Black Shine Muscat adalah Kyoho orang daunnya beda ya saya punya itu anggur Kyoho daunnya gak kayak begini ini halus ini daunnya tuh halus bawahnya juga dipegang halus kalau anggur Kyoho tuh bawahnya tuh kasar gitu pucuknya sih sama warna merah begini tuh maknyama Kyoho ini Black Shine Muscat terus yang Red Shine Muscat masa ini anggur Red Globe yang dari Jepang tuh gede sih daunnya tuh tuh ini pohon-pohon yang anggurnya besar ini teman-teman kalau ada yang tahu nama-nama aslinya Red Shine Muscat sama Black Shine Muscat ini apa tolong dong di komen saya udah kebingungan nyari infonya ini biar kenapa saya cari info tentang anggur yang saya tanam supaya saya tahu karakter anggur yang saya tanam gitu loh biar saya enggak salah penanganan gitu kayak gitu teman-teman teman-teman nah kalau anggur Shine Muscat ini yang aslinya yang hijau ini katanya sih memang batangnya kecil ini saya mau besarin dulu ini umurnya sekitar udah ada satu tahunan lah nah ini mau saya suburin dulu enggak akan saya buahkan nih anggur Shine Muscat yang Green ini nah itu dari bawah situ primernya sampai atas sini kurang lebih 80 cm tingginya sekundernya dari sini sampai ke sini 50 lebih hampir ke 60 tapi enggak enggak sampai 60 gitu jadi mau saya suburin dulu ini tunas-tunas butnya udah mau pada pecah mau saya jadi intersier nanti saya mau biarin subur dulu dia biar batangnya eh apa besar dulu ya karena dengan dengan buah yang besar kan enggak mungkin batangnya cuma segede gini gitu loh kasihan saya karena ini anggur premium ya saya pengen dapetin buahnya juga yang premium dong ya enggak sih ya ngapain saya nanam ini kalau anggurnya enggak premium ya enggak besar-besar kayak di Jepang sana rugi kali tuh cuma kecil begini ya oh iya nih saya tunjukin daunnya kioho ya tuh tuh kayak gini kasar tuh bawahnya kasar gini tuh ini yang masih muda juga kasar tuh 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 apalagi yang tua kalau itu enggak halus yang black shine muskat itu jadi sebenernya apa namanya coba hah bingung kenapa ya diganti-ganti namanya nah eh ngomong-ngomong soal nama anggur ini rose fragrant saya cari di Google juga rose fragrant nggak ada loh muncul loh nggak ada muncul satupun sampai akhirnya saya cari eh dengan kata kunci anggur wangi mawar yang keluar apa coba yang saya tahu kan yang mengembangkan anggur dengan wangi mawar tuh hanya di Cina ya dia sudah mengembangkan kalau nggak salah 8 varian deh 8 varian anggur yang rasanya seperti mawar ada harum mawar gitu lalu saya kata kuncinya adalah anggur rasa mawar dari Cina muncul deh dengan ciri-ciri yang sama namanya ternyata Jingyan ya namanya ini Jingyan rose fragrant ini kalau tamaki mah tamaki aslinya aduh tolong dong jangan dirubah-rubah namanya biar nggak pusing saya nyarinya karena kan kita nanam anggur ini bukan bukan hanya sekedar nanam lalu berbuah lalu panen dan puas dengan hasilnya nggak gitu loh kita juga harus mengenal karakter pohon anggur yang kita tanam kan ada pohon anggur yang tahan dingin tahan panas tahan jamur segala macem sekarang kalau namanya diganti-ganti kan kita jadi susah ya cari cari literaturnya please jangan diganti-ganti pakailah nama asli kalau mau pakai nama yang lain bikinlah varietas anggur dulu baru kita pakai nama yang kita kepengen gitu loh nggak diganti-ganti gini oke brai jadi liur wing tuh kalau ini kan asli syain muskat gitu loh ada keluar ininya tuh ada keluar ini literaturnya beserta dengan sejarahnya kan jadi enak penanganannya gua tahu gitu harus digimanain pada akhirnya gua tahu gitu bahwa batang syain muskat ini memang kecil dan dalam satu tahun harus digedein dulu gitu jadi nggak menyesatkan gitu maaf ya ini cuma pendapat saya aja jangan pada tersinggung saya cuma pengen eh apa menanam anggur yang saya tahu karakternya seperti apa biar biar kita dapetin anggur yang enak gitu loh bukan yang abal-abal sip segitu dulu brai tentang syain muskat saya juga belajar sih karena saya nggak tahu saya jadi mencari tahu tapi hari ini saya nggak cari gorengannya saya baru cari tahu ini kan tiga tips menanam anggur yang paling utama adalah satu mencari tahu dua mencari tahu tiga mencari gorengan dan kopi kopinya udah ada gorengannya belum saya cari oke see you next video bye bye bye